Mama Amin mungkin ada yang ingin tanyakan? Gimana sih caranya supaya kadang di dalam satu perselisihan atau argumen gitu ya antara kakak adik Ada hal-hal yang kayaknya susah banget gitu ya buat kita intervensi gitu Terus gimana caranya buat ngajarin ke anak-anak? Silahkan Oke, kalau kemudian kita berhadapan pada satu kondisi misalnya pertengkaran gitu Yang masih sangat intens gitu kan ya Emosi kedua-duanya tuh masih sangat kenceng banget Memang ada baiknya untuk sama-sama saling menenangkan diri dulu untuk kemudian gak ngebahas masalah tersebut Kakak mungkin perlu personal space, demikian juga adik perlu personal space itu gak kenapa-kenapa Karena ketika memang dalam kondisi yang cukup emosi biasanya logika itu akan terhijek Dalam artian kalau lagi dua-duanya kenceng gitu kan ya Akan sulit bagi kita untuk ngasih solusi yang baik, harusnya gini, harusnya gitu Ada apa sih meminta anak untuk menganalisa masalahnya kenapa sih gitu kan ya Itu agak sulit gitu untuk seperti itu Jadi biarkan menenangkan diri terlebih dahulu secara emosi tenang Kita disitu sebagai orang tua punya peran untuk menerima dan memvalidasi semua perasaan-perasaan yang dirasakan oleh anak Oh iya kamu sedih ya, oh iya kamu marah ya dibegituin sama adik Ketika kemudian sudah tersambung dengan koneksi itu anak merasa diterima perasaannya gitu Setelah tenang sedikit baru habis itu kita bicara oh iya tadi sebetulnya ada apa sih Barulah disitu kita masuk sebagai pendengar dari kedua belah pihak Tapi pastikan suasananya udah enak dulu gitu Karena kalau enggak enak susah masuknya Iya betul sekali ya, setelah cooling down semua sudah tenang gitu ya Baru bisa dimasukin dengan petua atau nasihat gitu ya Baru bisa... Terima kasih.